Hai guys, welcome back to my channel This is Janok Dan di video kali ini aku mau membuat tutorial makeup Setelah lama ngebuat tutorial makeup Tapi disini aku juga akan selipin sedikit review Tentang produk yang akan aku coba di tutorial kali ini Sorry banget kalo suaraku kayak gini Serah-serah gitu Soalnya emang aku habis sakit Dan lagi dalam pemulihan Tapi Aku masih tetep semangat buat videonya Jadi tetep nonton videonya ya Jadi di video ini aku mau membuat tutorial Untuk makeup buat buka bersama Tapi konsep makeup buat buka bersama Ini sebenernya lebih ke Bukan makeup yang kayak glamour Atau semacamnya gitu Tapi mungkin konsepnya itu lebih kayak Your face but better Jadi banyak juga yang cerita ke aku Kalo mereka tuh baru belajar makeup Tapi gak pede banget Untuk menunjukkan hasil makeupnya Ke temen-temen terdekatnya Jadi kayak takut dibilangin Ih kamu kok dandan sih sekarang Ih kamu kok menor Pasti kalian juga pernah atau sering ketemu temen-temen yang suka komentar Nah jadi Mungkin makeup ini lebih ke Untuk orang yang introvert Kayak aku yang gak pengen Dilihat kayak Ih kok aneh sih makeupnya gitu-gitu Jadi biar lebih pede aja gitu Makeupannya Jadi kita mulai belajar dari makeup-makeup natural dulu Yang penting ketika Kalian bukbar Ketemu temen-temen Keliatannya pangling gitu loh Ih kamu udah berubah ya sekarang Kayak gitu-gitu loh ya Nah yudah langsung aja kita ke tutorialnya Ini aku pengen share dulu sebelumnya Ini aku baru dikirimin produk dari Maybelline Ini adalah koleksi Maybelline Fit Me Nah jadi disini aku dapet produk Ada dua foundation Yang ini yang dewy smooth Dan yang ini yang made and poreless Aku sebenernya pake dua-duanya Tergantung jenis kulit aku waktu hari itu Dan foundation fit me ini sebenernya aku juga sering pake Jadi yang punya aku sebenernya sih udah abis Jadinya ini untung aku dikirimin lagi Jadinya bisa pake lagi Terus yang kedua ini aku dikirimin concealer-nya Kalian pasti sering banget liat aku pake ini di instastory ya kan Nah yang ini aku yang dikasih itu yang shade 25 yang medium Tapi aku sendiri sih sudah punya Sebelumnya aku nyetok Ini yang shade sensible Aku punya dua dan yang shade 25 Aku punya satu Jadi aku selalu nyetok concealer ini Karena sesuka itu aku sama concealer ini Nah karena produk yang lainnya aku belum coba Jadi aku langsung aja jelasinnya di tutorialnya Nah pertama-tama aku mau pake fit me foundation Yang made and poreless Ini aku pake yang shade 228 yang soft tan Dan ini aku pake satu pump aja untuk hasil yang natural Nah untuk aplikasinya aku paling suka pake buffing brush Karena foundation fit me ini kan dia coveragenya medium to full coverage Jadi untuk mendapatkan coverage yang lebih bagus lagi aku menggunakan brush Jadi tipsnya untuk mendapatkan coverage yang lebih Kamu bisa menggunakan brush foundation seperti ini Buat sehari-hari aku suka banget sama foundation ini Karena hasilnya tuh natural Nggak kayak dempulan atau cakey banget Jadi kalau kamu suka tampilan yang soft natural Kamu harus cobain foundation ini Tapi aku saranin kamu pilih shadenya yang Satu tingkat lebih terang Karena foundation ini tuh oxidize setelah beberapa lama Kalau untuk ketahanannya sendiri Menurut aku foundation fit me ini Bagus dipakai untuk 5-6 jam Kemudian nanti aku akan pake sponge yang sudah dibasahi sebelumnya Biar tampilannya tuh lebih flawless dan smooth Nah berikutnya aku pake concealer fit me Yang shade 20 sensible Dan aku pake ini untuk meng-highlight daerah-daerah yang perlu untuk di-highlight Misalnya di bawah mata, di dahi, di hidung, dan di dagu Concealer ini adalah salah satu favorit aku Karena dia tuh gampang banget di-blend Terus itu juga nggak cakey Dan ketika dicampur dengan produk lain Seperti cream blush, highlighter, ataupun bedak Dia tuh nggak cakey Dan yang paling penting Concealer ini harganya murah banget Untuk kualitas yang seperti itu Jadi concealer ini aku selalu stock Biar nggak habis-habis Next aku pake cream blush Dan aku suka banget pake cream blush ini Untuk tampilannya yang natural Karena dia itu finishnya tuh Dewy dan wet look Sehingga nggak membuat kulit kita tuh keliatan date made banget Terus waktu aku pake cream blush ini Concealernya tuh nggak geser Jadinya masih aman Berikutnya aku mau baking dulu Aku menggunakan Maybelline Fit Me Loose finishing powder Dan ini adalah salah satu produk Yang pengen banget aku cobain dari dulu Karena aku udah baca reviewnya orang-orang Itu katanya bagus-bagus banget Jadi nggak sabar pake ini Dan ini adalah pertama kalinya aku pake Loose powder ini Nah yang aku pake ini adalah Yang shade 20 light medium Terus sambil nunggu bakingan Dan selesai Kita buat alis dulu Nah aku sekarang lagi suka pake brow definer Yang ujungnya itu kecil Jadi aku bisa membuat helayan-helayan rambut Jadinya biar keliatan lebih natural Terus untuk ngerapihin alisnya Aku menggunakan concealer fit me Nah triknya kamu bisa menggunakan kuas yang kecil Sehingga lebih presisi hasilnya Terus untuk eyeshadow base Aku menggunakan concealer fit me juga Karena menurut aku Pake concealer ini juga Udah membuat eyeshadownya cukup tahan lama Jadi nggak usah pake eyeshadow base Yang terpisah gitu Ya kan Repot kan Kalo beda-beda produknya gitu kan Nah ini aku ratain aja Dengan menggunakan brush Nah untuk eye makeup looknya Aku mau yang sederhana aja Dan gampang banget Pertama-tama aku ambil eyeshadow warna coklat tua Dan aku taruh di deket bulu mata Jadi seperti bikin eyeliner Tapi dengan menggunakan eyeshadow gitu Kemudian dibawarin aja Di daerah deket situ aja Terus aku ambil eyeshadow warna transisi Ini aku pake warna peach Dan aku bawarin diatasnya Eyeshadow warna coklat tua itu Untuk menciptakan gradasi Nah kemudian aku ambil warna shimmer yang putih Aku taruh di tirdak aku Biar tampilan matanya itu lebih brightening gitu Habis itu aku pake mascara Biar bulu matanya lebih lentik Dan keliatan lebih hidup gitu warnanya Nah terus ini aku pake bulu mata Tapi kalo kamu nggak pengen pake bulu mata Juga nggak apa-apa Karena ini adalah tampilan yang natural Ini aku pake bulu mata Biar keliatan lebih bagus aja sih di foto gitu Nah kemudian aku bersihkan bedaknya tadi Yang aku buat baking Dengan menggunakan powder brush yang bersih Dan coba liat dong Ini menurut aku hasilnya itu sangat halus Jadi kulit aku yang di baking tadi Jadi keliatan lebih smooth Pokoknya mantap Mantap jiwa Nah biar tampilan makeupnya lebih tahan lama Ini aku tambahin lagi Dengan fit me Pressed powder Ini yang aku pake Shade 230 yang natural buff Nah sebenernya kamu bisa skip step ini Karena tadi udah pake bedak loose powdernya Tapi aku tambahin ini Karena biasanya kalo buka bersama itu kan Kalian makan Terus tuh panas kan badannya Jadi biasanya mengeluarkan minyak yang berlebihan Nah ini aku tambahin bedaknya Biar oil controlnya tuh lebih bagus lagi Nah abis ini aku tambahin bronzer Biar muka aku tuh lebih terdefinisi Secara kan muka aku tuh chubby ya Jadinya harus di Sedikit di bronze gitu Terus aku tambahin juga highlighter Tapi highlighternya gak yang blinding banget Jadi ini aku pilih highlighter yang tampilannya lebih natural gitu Jadi gak yang silau gitu Jangan lupa untuk contour hidung Ini aku pake bronzer yang sama Karena Biar hidungnya mancung Nah kemudian yang terakhir Ini aku pake lipstick Dan ini aku pilih yang warna nude Sewarna bibir Karena ini adalah tampilan yang natural Nah tapi kalo kalian suka pake lipstick warna lain Yang lebih cerah Seperti pink, mauve, coklat, atau merah Silahkan Karena Kalian sendiri yang bisa menilai Apakah kalian nyaman pake lipstick warna itu atau enggak gitu Nah ini dia the final look Memang look ini lebih menonjolkan ke kompleksensnya Ketimbang kayak warna-warna segala macem Karena memang yang mau dituju adalah Tampilan yang natural Nah kalo kalian pengen tampil lebih glamour Lebih heboh daripada ini Bisa banget Tinggal disesuaikan aja Mungkin warna shadow-nya Lipstick Terus highlighternya yang lebih blinding Nah tapi kalo kalian lebih suka tampilan yang natural Kalian bisa Ngikutin tutorial yang aku buat ini Semoga kalian suka videonya Jangan lupa like dan subscribe Channel aku kalo kalian belum subscribe Untuk mendapatkan update-update mengenai video aku selanjutnya See you on the next video Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa